Kali ini kita akan menjelaskan apa itu ilmu hikmah, macam-macam pembagian ilmu hikmah, bagaimana mekanisme, cara kerja ilmu hikmah itu sendiri, dengan tujuan agar kita paham ya apa yang dinamakan ilmu hikmah itu, dan tidak gampang menyesatkan, menuduh musyrik, bid'ah, dan lain sebagainya. Langsung saja mari kita mulai. Hikmah Kata hikmah itu sendiri mempunyai cakupan makna yang sangat luas, diantaranya yaitu bermakna nasihat, pemahaman, pengetahuan, kebijaksanaan, manfaat, kesaktian, dan masih banyak lagi maknanya. Ilmu hikmah itu sendiri juga bermakna sangat luas, namun kita bisa mengambil sedikit pengertian tentang ilmu hikmah dari ayat Al-Quran sebagai berikut. Dia Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah dari ayat tersebut secara jelas bahwa ilmu hikmah akan diberikan Allah kepada seseorang, dan seseorang yang diberi hikmah maka orang tersebut telah diberikan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Di sini memang sangat sulit sekali ya mendefinisikan ilmu hikmah itu secara spesifik. Itu karena memang ilmu hikmah merupakan ilmu Allah yang tiada batas. Namun begitu sebagian para ulama itu mendefinisikan bahwa ilmu hikmah adalah suatu ilmu mengenai rahasia-rahasia pemahaman ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi memang sumber utama rujukan ilmu hikmah adalah kitab suci Al-Quran. Dari kitab suci Al-Quran tersebut kemudian lahirlah pemikiran-pemikiran yang sangat rumit dan sangat rahasia. Sehingga menghasilkan itu suatu energi ataupun kekuatan spiritual bagi manusia. Pemikiran-pemikiran yang rumit dan rahasia tersebut lalu ditulis oleh para ulama yang memang dianudahkan Allah pemahaman hikmah. Sehingga sampai sekarang kita masih bisa menjumpai tulisan-tulisan yang rumit dan rahasia tersebut. Ulama-ulama yang diberikan pemahaman hikmah oleh Allah ini jumlahnya bukan hanya 1, 2, 3 saja unirsa. Ada cukup banyak ulama-ulama yang membidang ilmu hikmah. Kalau dihitung mungkin mencapai ribuan ulama. Di antaranya yaitu yang paling terkenal adalah Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni yang merupakan pengarang dua kitab fenomenal di Nusantara Syamsul Ma'arif dan Manbaw Suir Hikmah. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jelani yang terkenal akan karomah-karomahnya. Kemudian Syekh Abu Hasan Ali Al-Shadili, lalu Syekh Muhammad Haki Al-Nazili, Syekh Ahmad Ad-Dairobi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kesemuanya merupakan ulama-ulama ahli hikmah atau kita biasa sebut dengan hukamah. Pembagian-pembagian ilmu hikmah. Ilmu hikmah sendiri masuk ke Nusantara ini atas berkat jasa para wali Allah yang menyebarkan Islam di Nusantara. Dengan berbekal ilmu-ilmu hikmah tersebut, para wali-wali Allah dapat menundukkan makhluk-makhluk gaib ataupun jin-jin fasik di Nusantara ini dan bisa menandingi kesaktian tokoh-tokoh di zaman dulu. Nusantara ini memang sejak dulu itu terkenal akan ilmu-ilmu kesaktiannya pemirsa. Sampai sekarang itu masih bisa kita jumpai ilmu asli khas Nusantara yang belum berakulturasi dengan ajaran Islam. Biasanya ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu-ilmu peninggalan kerajaan Majapahit. Namun tidak banyak orang memiliki dan mengamalkan ilmu-ilmu itu. Ilmu hikmah yang masuk ke Nusantara ini kemudian pecah menjadi dua aliran besar. Yaitu yang pertama adalah ilmu hikmah Arabiah, yang kedua adalah ilmu hikmah Nusantara. Ilmu hikmah Arabiah itu adalah tundunan-tundunan ilmu hikmah yang belum disesuaikan dengan kultur adat tradisi Nusantara. Artinya dari segi doa amalan tata caranya, itu masih menggunakan tradisi ala Timur Tengah. Semua doa itu berbahasa Arab murni dan bahkan ada yang berbahasa Ibrani. Ramuan-ramuan herbalnya itu juga masih dari Timur Tengah. Perhitungan falak hari-harinya, jam-jamnya itu juga masih belum disesuaikan. Pokoknya itu semuanya masih Arab. Kemudian untuk ilmu hikmah Nusantara adalah ilmu hikmah yang memang sudah disesuaikan oleh para wali-wali Allah. Sehingga bisa lebih mudah dipelajari oleh masyarakat di Indonesia. Ilmu hikmah Nusantara ini berkembang itu sesuai adat tradisi-tradisi semua suku yang ada di Indonesia. Contohnya ada ilmu hikmah Jawa, ilmu hikmah Sunda, ilmu hikmah Kalimantan, dan lain sebagainya. Doa-doa atau asma-asmanya atau mantra-nya itu disesuaikan dengan bahasa daerah masing-masing. Kemudian ada yang juga dicampur dengan bahasa Arab. Sehingga kita itu sering melihat mantra berbahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, dan lain sebagainya. Lalu mantra-mantra itu juga ada yang digabung dengan bahasa Arab. Nah selain mantra, ilmu falaknya pun itu juga disesuaikan. Contohnya ada yang namanya ilmu falak Jawa atau disebut ilmu petong. Ilmu petong atau ilmu falak Jawa ini berbeda dengan ilmu falak dari Arab. Sudah disesuaikan oleh para wali. Ilmu petong ini termuat dalam kitab rimbun Jawa. Nanti pokoknya bisa cek di situ ada nisop hari, terus kemudian nisop pasaran, dan lain sebagainya. Macam-macam ilmu hikmah. Di dalam ilmu hikmah itu juga ada macam-macamnya. Kita ketengahkan macam-macam ilmu hikmah tersebut yang kami ketahui. Yang pertama adalah ilmu asma. Ilmu ini adalah ilmu hikmah yang mempelajari asror-asror ataupun rahasia-rahasia dari asma Allah yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Selain asma Allah juga mendalami tentang asror, asma, asma nabi, asma malaikat, asma jin, asma manusia, asma hewan, dan lain sebagainya. Ilmu asma ini sering digunakan untuk rukiah, terus kemudian mengusir setan, penyembuhan penyakit, pemagaran gaib, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ilmu raja ataupun ilmu wafak. Ilmu ini adalah salah satu bagian ilmu hikmah yang khusus mengulik tentang tulisan-tulisan yang mengandung rumusan-rumusan matematik. Dengan tujuan untuk dijadikan perantara doa, kesembuhan, kewibawaan, dan lain sebagainya. Tulisan-tulisan tersebut biasanya diambil dari bagian-bagian Al-Quran, asma-asma Allah, asma malaikat, asma jin, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali jenis rajah dan wafak yang berhasil dirumuskan oleh para hukamah. Dan hari ini kita hanya tinggal memakai dan mengamalkannya saja sesuai tuntunan-tuntunan para guru-guru ilmu hikmah. Kemudian yang ketiga adalah ilmu falak. Ilmu falak ini adalah ilmu perhitungan dengan basic ataupun dasar nisop abajadun atau huruf hijaiyah. Ilmu falak ini juga berkaitan erat itu dengan pembuatan ilmu rajah ataupun ilmu wafak. Selain itu ya, ilmu falak ini bisa untuk memrediksi suatu kejadian yang akan terjadi. Kemudian bisa untuk mencari waktu-waktu mustajabah untuk melakukan suatu amalan atau ritual-ritual tertentu dan masih banyak lagi manfaatnya. Kemudian yang keempat adalah ilmu nasihat. Ilmu nasihat ini adalah bagian dari ilmu hikmah yang khusus itu mempelajari tentang nasihat-nasihat bijak yang diambil dari Al-Quran, hadis, maupun kitab-kitab karangan para ulama. Ilmu nasihat ini bisa menjadi filosofi kehidupan yang dapat dijadikan pegangan bagi para manusia. Ilmu nasihat ini wajib dikuasai oleh para ahli hikmah. Yang kelima adalah ilmu ramuan. Ilmu ramuan ini juga masuk bagian ilmu hikmah. Ilmu ini merupakan tata cara membuat ramuan-ramuan khusus, baik dari hewan maupun tumbuhan, untuk tujuan-tujuan tertentu seperti pengobatan penyakit. Biasanya ilmu ramuan ini digabung dengan ilmu asmah dan ilmu raja, sehingga bisa menghasilkan sesuatu formula yang sangat dahsyat sekali. Kemudian yang keenam adalah ilmu firasat. Ilmu firasat ini juga masuk kategori ilmu hikmah, yaitu salah satu ilmu untuk membaca watak seseorang melalui bentuk tubuh dan tingkah lapunya. Selain itu, ilmu ini juga membaca tanda-tanda alam semesta seperti gerhana, gempa bumi, bintang jatuh, dan lain sebagainya, untuk memprediksi suatu kejadian-kejadian tertentu atau kejadian-kejadian yang akan terjadi. Kemudian yang ketujuh adalah ilmu tafsir mimpi. Ilmu ini merupakan bagian ilmu hikmah yang khusus untuk mengetahui atau mempelajari mimpi seseorang. Mimpi tersebut kemudian ditafsirkan untuk mengungkap misteri-misteri kejadian yang dialami oleh seseorang, sehingga misteri-misteri tersebut bisa terungkap secara gamblang dan bisa dicari solusinya. Mekanisme cara kerja ilmu hikmah Cara kerja ilmu hikmah itu sebenarnya sangat misterius sekali pemirsa, tidak bisa atau sulit dilogikakan oleh pemikiran-pemikiran manusia. Namun begitu, kami akan jelaskan cara kerja ilmu hikmah itu sesuai dengan pengetahuan yang kami dapat dari para guru-guru ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu sebenarnya adalah sebentuk doa, namun dengan metode-metode khusus. Seperti dengan mengagumkan asma-asma Allah dengan menulisnya menjadi sebuah wafak atau jimat, atau mengucapkan dikir-dikir dengan diulang-ulang sebanyak mungkin. Selain itu juga dengan metode ramuan-ramuan yang didoakan dengan asma-asma tertentu. Cara kerja ilmu hikmah yaitu amalan. Amalan ini bisa berupa dikir asma, raja, wafak, ramuan, dan lain sebagainya, diamalkan atau dilakukan oleh seseorang dengan tujuan-tujuan tertentu. Kemudian dari amalan-amalan tersebut, timbullah itu suatu energi, ataupun kode-kode ilahiyah untuk disampaikan kepada Allah. Lalu setelah Allah menerima kode-kode ilahiyah tersebut, kemudian Allah itu mengutus makhluknya, baik berupa malekat ataupun jin, untuk ditugaskan membantu manusia yang mengamalkan ilmu hikmah tersebut, sesuai dengan tujuan dan niat orang itu. Jadi semua amalan ilmu hikmah itu tujuannya untuk berdoa kepada Allah, dan yang memberi keputusan apakah amalan tersebut diterima atau tidak, hanya Allah saja. Maka bagi para pengamal ilmu hikmah, sudah selayaknya itu rajin beribadah, agar ilmu yang diamalkan cepat hijabah. Di sini ya, posisi ilmu hikmah adalah sebagai wasilah, ataupun perantara saja. Jangan salah paham ya, doa, likir, wifik, raja itu, hanyalah sebentuk proposal, atau sebentuk kode-kode ilahiyah, kode-kode khusus, yang kita persembahkan kepada Allah. Doa, raja, wafak itu tidak punya kekuatan apa-apa, tanpa izin dan bantuan, ataupun keputusan dari Allah itu sendiri. Dari penjelasan itu semua ya, ilmu hikmah itu sebenarnya bukanlah ilmu abal-abal, bukan ilmu trik, namun merupakan ilmu kesunyatan, atau ilmu nyata yang memang dianubrahkan Allah, kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ilmu hikmah bukan ilmu dari setan, tetapi ilmu untuk menundukkan setan, baik setan dari golongan jin, atau setan dari golongan manusia. Di dalam ilmu hikmah, itu mengandung banyak sekali rahasia-rahasia, keajaiban-keajaiban yang sulit dinalar logika manusia. Di tangan orang yang beriman, ilmu hikmah itu akan sangat bermanfaat. Namun apabila di tangan orang-orang fasik, atau orang-orang jahil, maka ilmu hikmah itu tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Saya Patinun Alam undur diri, akan selalu ada misteri di dunia ini. Subhanakallahumma wabiham tika, Asyadu'ala ilaha illa, Astaghfirullah wabiham bilaik, Alhamdulillahirrohmanirrohim alamin, Wa bilaitaufi balidayah, Wa rita wal inayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, spirituat.